Ini adalah chat dari klien yang pernah private konsultasi sama aku Jadi gini dia tuh pernah mondar-mandir ke psikolog, ke psikiater, udah dikasih obat menenang Tapi kayaknya dia tuh merasa gak pernah dapet solusinya Dia merasa kayak hidupnya gini-gini aja, dia merasa stuck gitu loh Kayaknya gak ngaruh gitu loh obat ini dan konsultasi dengan psikolog Nah karena background ini bukan psikologi atau psikiater Aku coba membantu dia untuk membenarkan dari sisi jiwa dia gitu loh Maksudnya dalamnya dulu nih Misalkan dia punya trauma, dia harus sembuhin inner childnya dulu Memaafkan diri sendiri, pokoknya dia harus menerima takdir hidupnya dulu Apapun yang sudah terjadi, dirilis dulu yang ada di masa lalunya Aku suruh dia kayak gitu untuk dia coba meditasi Untuk kayak ditenangin dulu nih dirinya, jangan bergantung sama obat Dan sekarang akhirnya dia tuh kayak berhenti obat-obatan Disclaimer bukan berarti obat dari psikiater atau psikolog ini gak works ya Tapi bagi aku kalau pengen sembuh nih seseorang Harus berusaha juga kan, jangan bergantung sama obat Jangan bergantung sama psikiater, psikolog atau jangan bergantung sama dokter Misal contohnya dokter udah kasih obat ke kamu tapi kamu gak mau minum obat dari dokternya Terus kamu bergantung untuk konsultasi penyakit ini, ibu harus ini, ibu gak boleh kayak gini Kamu gak ada usaha untuk kayak kebiasaan kamu mencoba lifestyle yang lebih sehat, mencoba gaya hidup yang lebih bagus gitu Gak akan ada hasil ya, jadi kalau kamu punya mindset kalau kamu itu bisa sembuh, kamu pasti sembuh Percayalah kalau diri kamu itu mampu, kamu tuh bisa menghempas semua penyakit-penyakit yang dateng Kamu tuh lebih kuat dari penyakit yang ada di dalam badan kamu Kamu tuh punya mindset kalau aku sehat, aku akan baik-baik aja, ini akan berlalu dan masa depanku akan baik-baik aja gitu loh Gak ada yang abadi di dunia ini Mau kamu lagi sakit, lagi menderita, lagi gak punya duit, lagi stuck di hidup emosi ini Ini akan berlalu dan kalau kamu punya mindset kalau keadaan ini cuma sementara Aduh gila deh, kamu akan mengenang masa-masa ini gitu loh Jadi yang harus dimenerin tuh dari sini, mindset kamu Karena ini tuh bener-bener utamanya, ini tuh apa ya, ibarat kayak ketuanya Pikiran negatif atau pikiran positif yang pengen kamu cerna gitu loh Kalau kamu udah berpikir, aku ini maaf, aku ini blow on, aku gak mampu, aku gak layak ya Kamu akan terus-terusan begitu Aduh ini semua aku bahas di e-book aku sih, kekuatan pikiran kamu Kamu harus praktik mindfulness, praktik forgiveness, praktik untuk detachment Kalau pengen hidupnya tenang, aku sudah membagikan ada 8 pembahasan di dalam e-book aku Kamu bisa order aja, link ada di bio aku